Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional lagi yang dibungkus menggunakan daun pisang tampilannya cantik dan unik, rasanya enak, cocok untuk jadi ide jualan mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? yuk simak video ini sampai selesai untuk membuatnya aku menggunakan sospen cookware by Idealife IL18SP yang dilengkapi dengan tutup kaca yang bisa diberdirikan langsung aja kita tuangkan 250 gram beras ketan tambahkan setengah sendok teh garam dan 200 ml santan kita nyalakan kompornya untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula by Idealife IL172A yang ekstra panjang 36 cm dengan perlindungan baja, tahan karat, tahan panas desain elegan dan terdapat dua pilihan warna yaitu warna pink dan lila kita aduk rata kalau semua santan sudah terserap beras ketan, selanjutnya ini akan kita kukus kukusannya sudah kita panaskan sebelumnya langsung aja kita masukkan ketan ke dalam kukusan kita ratakan ketannya ke dalam kukusan tujuannya agar lebih cepat matang kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang setelah 20 menit kukusannya kita buka ketannya kita aduk terlebih dahulu ya ini boleh kita cicip kalau sudah lembut berarti sudah matang, siap untuk diangkat untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul sekarang siapkan air rebusan kalau sudah mendidih masukkan 70 gram sagu mutiara pewarna makanan secukupnya kita aduk kemudian kita tutup dan nerbus hingga matang setelah matang, sagu mutiaranya bisa langsung kita angkat dan tiriskan sagu mutiaranya bisa kita cuci terlebih dahulu ya kemudian kita masukkan ke dalam wadah tambahkan 65 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca kita aduk hingga tercampur rata oh iya, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih kita tambahkan 150 gram kelapa parut aduk hingga tercampur oh iya, kita menggunakan kelapa yang setengah tua ya ambil bagian putihnya saja oke, ini adonannya sudah siap selanjutnya adonan ini akan kita bungkus untuk membungkusnya siapkan daun pisang seperti ini kemudian daun pisangnya kita gulung membentuk kerucut bagian ujungnya pastikan tertutup rapat ya lalu masukkan adonan sagu mutiara ini kita padatkan untuk banyaknya kira-kira setengah bagian gitu ya lalu setengah bagiannya lagi kita isi dengan ketan ini kita padatkan juga kita tekan secara perlahan ya seperti ini oke, kalau sudah langsung saja kita lipat untuk melipatnya perhatikan di video ya kalau sudah selesai kita lipat kemudian kita sisipkan tusukan ini sebagai pengunci agar bentuknya tidak berubah lalu sisa daun pisangnya kita gunting agar tampilannya lebih rapi oke, seperti ini ya hasilnya lakukan hingga selesai kalau semuanya sudah selesai selanjutnya kue ini akan kita kukus sebelumnya kukusan ini sudah aku panaskan langsung saja kita susun kuenya kita kukus kuenya selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang setelah kurang lebih 25 menit ini kuenya sudah matang siap untuk diangkat ini dia kue ketan mutiaranya sudah siap disajikan dari tampilannya cantik banget ya unik dan menarik rasanya enak, manis dan gurih teksturnya lembut cara buatnya mudah cocok banget untuk jadi ide jualan atau sekedar jadi camilan di rumah juga oke banget ya sekarang akan kita cobain hasil dalamnya seperti ini ya jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu set spatula dan saus pan cookware semua by ideal life link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih